Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mari kita bahas satu per satu Konsep lokasi Konsep lokasi ini terbagi atas dua yang pertama lokasi absolut dan lokasi relatif Lokasi absolut itu hubungannya dengan letak astronomis atau letak bujur dan lintang suatu daerah Misalnya letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur Kemudian lokasi relatif Lokasi relatif ini biasa juga disebut sebagai letak geografis Misalnya Indonesia Letak geografis Indonesia itu berbatasan dengan benua Asia dan benua Australia Kemudian ada samudera India dan samudera Pasitif Atau batas administrasinya Indonesia misalnya berbatasan dengan Papua New Guinea, Malaysia, Sinjapur Dan sebagainya Itu namanya letak geografis Kemudian konsep yang kedua adalah konsep jarak Konsep jarak ini juga terbagi atas dua yang pertama jarak absolut dan jarak relatif Jarak absolut itu satuan yang kita gunakan adalah kilometer Sedangkan jarak relatif satuan yang kita gunakan adalah waktu Misalnya dari kota A ke kota B itu berapa kilometer Misalnya 100 kilometer Itu jarak absolut Sementara misalnya kota A ke kota B itu Membutuhkan waktu 30 menit itu namanya Jarak relatif Seperti itu Kemudian kita masuk ke konsep yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan Atau biasa disebut juga sebagai aksesibilitas Misalnya dari kota A ke kota B Aksesibilitasnya seperti apa? Misalnya bisa lewat jalur darat, jalur laut, jalur udara dan sebagainya Atau bisa menggunakan jalan kaki, motor, mobil, pesawat dan sebagainya Itu namanya aksesibilitasnya Kemudian kita masuk ke konsep yang keempat yaitu morphology Berbicara mengenai morphology Maka kita akan membahas mengenai relif permukaan bumi Misalnya kota A itu relifnya adalah dataran tinggi dan pegunungan Sedangkan kota B adalah relifnya itu perairan laut dan pesisir Kemudian lokasi C itu misalnya dia adalah dataran rendah, ada perbukitan, ada lembah-lembahnya dan sebagainya Itu namanya konsep morphology yang kita bahas adalah relif permukaan dunia Kemudian yang terakhir adalah konsep kola Konsep kola itu adalah susunan geometris yang teratur bisa dalam bentuk memanjang, menyebar atau memusat Contohnya adalah misalnya kita bahas mengenai pemukiman Maka kita akan bahas pemukiman ini apakah dia pola pemukimannya itu memanjang mengikuti sungai Atau memanjang mengikuti jalur jalan Atau memusat pada daerah tertentu Atau menyebar di wilayah tertentu Seperti itu, itu namanya konsep kola Oke sekian pembahasan kita mengenai konsep geografi Semoga bermanfaat Dan jangan lupa di subscribe channel ini Share and comment and like Oke jangan tunggu ya video selanjutnya Lanjutannya mengenai konsep geografi Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton